Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kang Mawan dari RT Lufis Farm Channel Pada kesempatan video kali ini Saya sekarang sedang berada di farmnya Pak Lukman Nah ini orangnya Betulan Sohib Pemain lama ikan hias Nah kebetulan saya tertarik dengan ikan Copela Arnoldi Nah ikan ini unik Karena dia bertelurnya di atas air Nah saya bermaksud ingin memijahkan ikan ini Mudah-mudahan Saya berhasil Nanti di farm saya Saya mencoba sekitar ada 50 ekor Siapa yang coba Nah Pak Lukman ini pakarnya adalah memijahkan ikan ini Nah saya ingin berguru ke beliau Mudah-mudahan Saya tertarik dengan cara mijahnya ini Kok bisa bertelur di atas air Itu aja Nah mudah-mudahan teman-teman bisa menimba dari video saya ini Barangkali nanti bisa Seandainya mau beternak atau memijahkan ikan ini Sudah ada Ya sedikit pengetahuan dari video saya Barangkali bisa dilihat nanti Jadi ikan ini akan saya bawa ke rumah Ke farm saya Dengan Dengan apa namanya Dengan Kopela Arnoldi yang memang Ini umur berapa pak Sekitar 7 bulan Sekitar 7 bulan Jadi memang nanti Ya dia berpijahnya mungkin sekitar umur setahun 10 bulan setahun Ini sudah bertelur Sudah mulai bertelur Oh sudah 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 mulai bertelur katanya Jadi mudah-mudahan ini nanti di rumah juga bisa langsung Kita lihat Dan saya akan update lagi Apabila nanti disana akan bertelur Terima kasih telah menonton Baik teman-teman Ikan Kopela Arnoldi Sudah ada di farm saya ini Ini akan saya Tempatkan di 2 akwarium Masing-masing mempunyai jumlah sekitar 25 ekor Jantannya Ada 10 Betinanya ada 15 Kurang lebih Sebelumnya seperti biasa Kita rendam dulu Ikan dan airnya Ini satu lagi Saya taruh disini Ikan ini sekitar rendam Sekitar 1 sampai Setengah jam sampai 1 jam Dan ini akwariumnya berukuran Sekitar 80 cm panjangnya Lebarnya 40 cm dan tingginya 40 cm Jadi 2 akwarium ini sama Jadi 2 akwarium ini sama Namun perlu diingat Ikan ini mudah loncat Senang-senang loncat Berpijapun dia nanti akan meloncat Artinya Kita mengisi airnya Jangan terlalu penuh Setengah dari akwarium ini kita isi Ini ketiganya sekitar 20 cm Kurang lebih Baik nanti kita tunggu Sekitar setengah jam Supaya dia bisa Sama Ininya Apa namanya Suhunya Sehingga ikannya tidak kaget Baik ini sudah Sekitar 2 Setengah jam Kita buka Seperti biasa Mudah-mudahan Ikannya tidak kaget Nah ikan ini memang Unik Dia Berpijahnya di atas permukaan air Mudah-mudahan Saya bisa Memijahkannya Nah itu sudah mulai keluar Ikannya Satu lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak Selamat menikmati Selamat menikmati Baik teman-teman, ini ikannya sudah saya masukkan Namun mudah-mudahan nanti dia mau berpijah Mungkin apabila dia berpijah, nanti akan saya update lagi video cara dia berpijahnya Karena ikan ini unik, dia berpijah di atas air Sehingga nanti bisa dilihat kalau memang nanti ikan ini berpijah Terima kasih telah menonton video saya Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan bagi teman-teman yang memang menyukai video saya, silahkan like-nya Dan apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komen Demikian, terima kasih telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya